Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bulan Rojab setiap tahun Hal E Syahid Armiah Sudah saya tetapkan Giren menjadi desa wisata religi dengan juga Cikura Karena sudah berpuluh-puluh tahun Dua tempat itu adalah merupakan roh dodul jannah Nanti akan dilengkapi cabang-cabangnya di rayon-rayonnya Sekarang ada cabang baru namanya cabang pemerintahan Kabupaten Tegal Sudah menggunakan kitab risalah awal Arangan Gisay Saya berpikir semacam itu Karena sebetulnya saya ini masih sangat jauh sekali menjadi barisan sepertriliun juta Dibandingkan dengan imam kita Nabiullah Muhammad SAW Saya kemarin guyon-guyon dengan para jamaah Dengan para mustami'in Senenggane kanjeng Nabi Tuleh ora kondur Singisro Mikrut Dia nyong untus Dia ni si dati celeng Saya ingin dia ni Si dati kewan Tapi beliau Nabiullah Muhammad SAW Menjadi imam kita untuk berhadapan langsung Dengan Allah SWT Kanjeng Nabi berada di Sidratul Muntaha Tetapi Allah tidak di Sidratul Muntaha Karena Sidratul Muntaha itu adalah makhluk ciptaan Allah Tidak mungkin untuk menempati disitu Itu ilmu tauhid yang saya terima dari Kiai Kiai Ahmad Pertama saya diajari itu Allah tidak mungkin menempati ciptaannya Kemudian Kira-kira kayaknya kaya kaya Angger Kiai Sa'id Armia Hol Ditekani Kira-kira sampai Nanggerus mati Besok Anasi nganjok apa orang Pas mendah Itu penting Kalau misalkan kayong ya Golongan belaketer lah Lebih baik kita mengangkat imam Orang-orang yang memang itu itabak Dengan Rasulullah SAW Satu Prestasi Kiai Sa'id adalah Ilmu yang ta'fi ubih Ilmu yang akan mendidik kita Saya tidak punya bayangan ya Mas Pakih ya Kalau kemudian Insya Allah saya ngantar lagi nanti Seluruh pegawai negeri Seluruh PNS itu harus belajar Kitab Risalatul Awal Kabupaten Tegal bisa menjadi Rodotul Jala Amin 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 Menurut saya Sekarang persoalannya adalah Nanti akan menjadi Pekerjaan kita wong sing kelakuannya apik tapi durung sembayang tapi wong sing wis sembayang tapi kelakuannya si badek ini nanti maka dari itu saya berkesimpulan sementara dan bisa salah bahwa sholat dengan amal soleh adalah kaya amben karolongane kaya amben karolongane angger ana amben kudu ana longan angger ana amben berarti gue amben bodol sholat kita jangan sampai bodol maka hal pada kesempatan hari ini saya tidak pernah menghitung tetapi sejak saya kecil sudah ada satu-satunya kenapa kemudian saya mengangkat ini menjadi desa wisata religi di hari ini penduduk-penduduk kampung itu masak menyediakan makanan dan kemudian orang-orang di AWAW monggo monggo dahar tengberiki dahar tengberiki kalau Indonesia bisa meniru giren ini tidak akan rusak tidak akan hancur persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia makanya mohon izin ya mat nanti giren ini adalah semangatnya akan saya bawa kemana-mana tidak kemana-mana tidak bahasa Indonesia kemana-mana tidak karena saya itu ilmunya hanya-hanyanya mung-mungnya bahasa Indonesia hanya-hanyanya maka dari itu ini Pak ini dewan-dewan banyak sekali dari PKB dari P3 talon bupati oh nge ibu umi asisah kitun salam dumanteng panjaringan assalamualaikum sekarang ada di di jamaah wanita maka dari itu munggoh bareng-bareng kita menjadi barisan kalau kanjeng nabi Allahu akbar itu sudah terlihat tapi meskipun kita menjadi barisan sepertriliunnya yang penting yang jelas kalaupun saya tidak melihat Allah Allah pasti melihat aku karena aku sudah diberi satgas dua namanya rogib dan adid itulah makanya salamnya orang sembahyang jangan dijawab sebab itu sedang nyalami malaikat salamnya wajib dijawab tidak wajib dijawab satunya lagi salam yang aku tidak ingin mendengar jawaban salam itu ketika kita salam searah kubur di kuburan di orang tua assalamualaikum ya ahlal kubur gak mungkin kita ingin dengar jawabannya orang tua kita akan menderita sekali kalau kita tidak sholat orang tua kita akan menderita sekali apabila kita tidak mengamalkan amalan soleh setuju al-fatihah serata latinan monggo kita ngaji sabab esi bodoh karena masih bodoh wajib ayo ngaji ayo pada ngaji dumateng habib langyai lagi belajar dadi wong bener lagi belajar dadi wong bener lagi belajar dadi wong bener semua salah mohon dimaafkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah SWT Muhammad